timeline persidangan, jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi paling kanan, kemudian Arief Sofyan Muhammad Yunus ketiga, dan yang terakhir Agung Mahendra ya, menteri dan keluarganya ikut, siapa yang keluarganya ikut? ibu, siapa lagi? anaknya, anak-anaknya, cucunya, keluarga yang lain? keluarga yang lain, Aliandri, ikut ada berapa orang yang sudah menghitung? oh saya lupa yang mulia, lebih dari 10? saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, memang kita punya namanya timeline persidangan jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi kita akan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki nilai kualitas pembuktiannya paling kuat atau paling banyak nah, terkait nama yang ditanyakan keluarganya, salah satunya Kemal Redindo itu sudah kami jadwalkan di timeline kami, tapi belum dalam waktu dekat ini kenapa? karena kami akan memeriksa lebih dulu sesuai dengan urutan dakwaan ya itu sesuai dengan masing-masing eselon, itu kan ada sekitar 9 eselon ya, yang kita dakwakan itulah kenapa kami belum memanggil keluarganya, intinya seperti itu tapi nanti tentu akan kita upayakan seoptimal mungkin menghadirkan keluarganya dikarenakan nama-namanya disebut dalam persidangan sejak awal ya, sampai dengan hari ini saya rasa itu kalau mengenai keluarganya ya termasuk istrinya apa sih yang itu ya? ya, karena kan ada beberapa pembayaran permintaan uang yang ditujukan kepada keluarganya ya itu kan ada fakta persidangan ya, seperti pemberian uang bulanan ya itu kan 30 juta rupiah semestinya itu tidak ada anggarannya kan mendapat 30 juta kemudian ada pemberian mobil tuh untuk si anaknya kita, Kemal Redindo juga banyak permintaan gitu saya, my sister Tarigan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya